Kita sama-sama sudah menyaksikan jalannya persidangan tadi dan putusannya sudah kita ketahui ialah bahwa seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon satu maupun pemohon dua baik terjadinya kecurangan-kecurangan pemilu, penyalahgunaan kekuasaan, nepotisme, kemudian abuse of power, kemudian penyalahgunaan bansos, penyalahgunaan sirekap, penyalahgunaan PLT Kepala Daerah semua dinyatakan oleh mahkamah tidak terbukti dan tidak mempunyai alasan hukum dan kalanya ditolak oleh mahkamah konstitusi dan tadi putusannya adalah menolak pemohonan-pemohon seluruhnya. Jadi seluruhnya ditolak dan itu persis yang sudah kami kemukakan sebelum-sebelum putusan ini baik oleh Pak Otto Hasibuan, Pak Hotman, saya maupun juga Pak Kaligis, Pak Nikolai, Pak Fahri Bahmid kami sudah meramalkan dari awal bahwa pemohon, kedua pemohon itu tidak mampu untuk membuktikan dalil-dalilnya dalam persidangan narasi-narasi saja tapi tidak ada bukti baik dari keterangan saksi, keterangan ahli maupun juga dari alat-alat bukti yang dibawa ke persidangan bahkan empat menteri yang diminta oleh pemohon dihadirkan seluruhnya memberikan keterangan yang bertolak belakang dengan apa yang dinarasikan oleh kedua pemohon jadi putusan yang kita dengar sama-sama tadi adalah mahkamah konstitusi memutuskan menolak permohonan kedua pemohon seluruhnya berarti tindak lanjutnya selanjutnya adalah dilakukan oleh KPU untuk menetapkan pasangan calon terpilih dalam pemilihan umum presiden wakil presiden 2024 yaitu pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka selanjutnya kita juga sudah sama-sama mendengar tadi ada tiga orang hakim menyampaikan dissenting opinion pendapat yang berbeda tapi seluruhnya punya pendapat yang hampir sama dan putusannya menurut mereka pertama adalah meminta seharusnya permohonan dikabulkan sebagian yaitu dilaksanakan pemilihan umum presiden ulang di beberapa provinsi di tanah hakim tapi satu hal yang tegas adalah bahwa dalam putusan itu tiga dissenting opinion itu tidak menyinggung sama sekali tentang diskualifikasi sama sekali tidak ada jadi ketiga yang dissenting opinion itu ya seharusnya menurut mereka dikabulkan sebagian diadakan pemilihan umum presiden wakil presiden ulang di beberapa provinsi tapi tetap pengikutnya adalah pesertanya adalah ketiga paslon yang ada jadi permohonan kedua pemohon untuk mendiskualifikasi baik Prabowo Gibran dua-duanya ataupun hanya Gibran saja itu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi itu yang harus diingat betulnya jadi pencalonan Pak Gibran itu sah ya permohonannya ditolak untuk mendiskualifikasi kedua beliau dan juga dalam pokok perkara juga dalih-dalih yang dikemukan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi jadi meskipun ada tiga orang hakim dissenting opinion tapi itu sama sekali tidak mempengaruhi keputusan Mahkamah Konstitusi ya ini bahwa permohonan kedua permohonan ditolak seluruhnya oleh Mahkamah Konstitusi dan dengan demikian perkara ini dapat dikatakan quote-unquote dimenangkan oleh Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Raka Buming Raka itu saja penjelasan saya dan kami atas nama seluruh tim pembenan Prabowo Gibran mengucapkan banyak terima kasih kepada para wartawan sahabat-sahabat wartawan semua yang telah mempublikasikan acara ini sehingga dapat disaksikan oleh Surayat Indonesia dan juga kami menyampaikan permohonan maaf kalau sekiranya selama persidangan ini ada kata-kata yang tidak sepantasnya kami ucapkan apalagi sekarang ini masih di bulan syawal mari kita saling maaf-maafkan satu sama lain dan kami menyampaikan atas nama juga Pak Prabowo Gibran menyampaikan salam hangat kepada Surayat Indonesia dan terima kasih atas dukungan sebagian besar rakyat Indonesia kepada kedua beliau dan hari ini MK menyatakan mensahkan kemenangan beliau dan beliau menjadi presiden dan wakil presiden dan bagi seluruh rakyat Indonesia baik yang memilih beliau ataupun yang tidak memilih beliau terima kasih banyak Wassalamualaikum Wr. Wb selanjutnya Pak Otto Pak Kaligis Pak Hormat Pak Pak Halibah Amin silahkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih.